Kepala Puskesmas Muara Tembesi, Dr. Bebi Andihara, Kamis pagi mengamuk kepada beberapa karyawannya di tengah apel yang digelar tadi pagi. Dr. Bebi Andihara marah besar terkait tindakan karyawan yang melaporkannya kepada Sekda Batanghari pada Rabu Siang. Hal ini dibenarkan oleh salah seorang karyawan Puskesmas Muara Tembesi, Helmi Yanti. Dirinya mengatakan Dr. Bebi Andihara menuduh dirinya yang memprovokasi karyawan untuk melapor kepada Sekda. Bahkan Helmi Yanti mengaku dipermalukan di hadapan belasan karyawan lainnya. Saksi-saksi Pak Bebi itu menghina saya, jadi dipanggilnya semua. Minta saksi, betul Bapak Tengomong, ya mau semua orang. Karena itu yang didengarnya. Bang Hinangnya mana ya? Dia menunjukkan saya, kamu kurang ajar, kamu sok-sokan, kamu provokator. Sampai dia turun dari bereng apel. Di depan mungu? Di depan mungu kami stop Puskesmas. Waktu apel? Apel, pagi. Mungkin kalau tadi Pak Matai di mana, mungkin ada cinta Pak Matai di depan mungu yang saya digina kayak gitu, kan mau. Sementara itu, Dr. Bebi Andihara mengatakan dirinya tidak mengetahui bahwa karyawan melaporkan dirinya kepada Sekda terkait kepemimpinannya. Dr. Bebi membantah tuduhan karyawan Puskesmas Muara Tembesi bahwa dirinya otoriter. Saya tidak tahu mereka itu pergi di luar sepengetahuan saya. Recaranya memang saya mau digerifikasikan dengan Sekda dan Inspektor Aktif. Apakah memang Bapak merasa melakukan yang diadukan orang itu? Ya bisa, ya bisa. Saya cuma memperbuat yang tidak baik kepada masyarakat. Dan saya siap juga diturunkan. Buntu dari Kisru Puskesmas Muara Tembesi tersebut memaksa PLT Kepala Dinas Kabupaten Batanghari turun langsung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dr. Elvi, PLT Kepala Dinkes Batanghari, langsung melakukan mediasi di Puskesmas Muara Tembesi yang dihadiri oleh seluruh karyawan Puskesmas Muara Tembesi. Selanjutnya, Dr. Elvi sangat menyayangkan dan kecewa dengan Kisru yang terjadi di Puskesmas Muara Tembesi. Dirinya berjanji akan menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sangat menyayangkan, bukan hanya menyayangkan. Saya sedih sekali, saya kecewa, dan untuk itulah makanya tadi saya ke sini. Dan saya juga sebagai pimpinan itu akan mematuhi dan akan memprosesnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tentunya segala sesuatu nanti apa yang akan kami ambil tindakan itu tidak akan keluar dari koridor itu. Saya tidak bisa menjelaskan apa hasilnya, itu nanti juga tergantung kepada pimpinan yang lebih tinggi.